Wahabi tidak seperti itu Tetapi kalau orang-orang dituduh Wahabi-Wahabi Saya dituduh Wahabi Tetapi mengikuti Al-Quran dan Hadis Saya tidak keberatan dipanggil Wahabi A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semakin getol Para santri ini yang mengatakan Nuding-nuding Harry Pras Harry Pras membitatkan tahlilan Harry Pras Sampai mana ilmu kamu Kamu masih cetek ilmunya Jangan bahas tahlilan Kamu tidak pantas berbicara agama Kamu tidak patut untuk memberikan pernyataan-pernyataan Atau tanggapan-tanggapan Mengenai tahlilan bid'ah Ini bid'ah dan lain sebagainya Allah Saya memang bukan siapa-siapa Tetapi orang yang saya ambil hujahnya Mereka adalah orang-orang yang luar biasa Sekalipun kayak Idrus Ramli Wah dia orang luar biasa teman-teman Dia orang yang luar biasa Sudah berani mengakui kalau tahlilan itu Bid'ah mungkaroh Memeranginya berpahala Memerangi yang dimaksud bagaimana Menghentikannya Umat Islam di seluruh Indonesia ini Terlebih mereka yang berfaham Nahdlatul Ulama Warga Nahdlatul Ulama Mereka patuh kepada Kiai Mereka patuh kepada Ustaz-Ustaz yang ada di Nahdlatul Ulama Gus-gusnya patuh mereka Seandainya seluruh Gus Seluruh Kiai Seluruh Ulama Seluruh Asatid Seluruh Ustaz-Ustaznya Serentak memberikan fatwa Kita jangan lagi mengerjakan amalan bid'ah Maka apa yang terjadi? Umat pasti mengikutinya Tidak akan ada perang Kalau kita menghentikan tahlilan ini Kita yang habis Siapa yang akan menghabisi? Toh orang-orang awam akan ikut Anda Akan ikut Anda Kalau Anda beserta seluruh Ulama di NU Memberikan fatwa serasi rentak Terus MUI juga memberikan fatwa Wuduh selesai Selesai teman-teman Oh bagaimana nanti kalau ini kita hentikan Tidak ada tahlil Tidak ada maulid Tidak ada ini Tidak ada itu Bagaimana mereka bisa tahu agama? Ini seperti apa yang ditanyakan kepada salah satu Ustaz di Madura sana Dan dia memberikan jawaban yang sangat luar biasa Dan disini teman-teman Saya akan mereaksen video beliau Yang sepakat dengan hukum tahlilan itu bid'ah Terus ada Kiai Ahmad Zahro juga Terus ada beberapa Kiai yang juga akan saya reaksen disini Bukan Heri Pras yang memberikan pernyataan tahlil bid'ah Tetapi mereka yang sudah bergelar Profesor, Doktor, Kiai, Ustaz dan lain sebagainya Bahkan Muhammadiyah jelas Di dalam website resminya Menyatakan tahlilan bid'ah Bukan Heri Pras Kalau masalah sedekah nyampe Yaudah kalau meyakini sedekah nyampe ya sampe Tetapi kata Kiai Ahmad Zahro Dalam faham Imam Syafi'i Sedekah apapun itu Kalau pahalanya mau dilimpahkan kepada orang yang sudah meninggal Gak nyampe Gak nyampe katanya Ya Allah Ada difaham Imam yang lain Begitu teman-teman Ada riwayat Sekarang kan sibuk orang dengan tabarruk Ngalep berkah ke kuburan-kuburan keramat kan Lalu dibuatnya Imam Syafi'i tiap hari Ngalep berkah ke kuburan Abu Hanifah di Bagdad Ini bagi kita yang jarang-jarang buka buku ya Wih ternyata Imam Syafi'i bertabarruk dia Dan Alhamdulillah bahannya yang percaya Tokoh-tokoh Ulama-ulama besar percaya dia Ternyata setelah beriksa Dimana dia buat kan? Dalam tarikh Bagdad Al-Khatib Al-Bagdari Ternyata diantara perawinya Ada yang kezab Tukang palsu hadis Di samping ada juga yang majhul Yang tidak diketahui siapa orangnya Berita dari orang yang tidak dikenal Dipercaya Orang yang tidak dikenal Dalam dunia riwayat Tiba-tiba datang dengan riwayat sebesar ini Ya bagaimana nak masuk akal? Tiap hari Imam Syafi'i Pergi mengambil berkah Awas sekali setahun misalnya kan? Alasan sibuk kerja kan? Imam Syafi'i jauh lebih sibuk dari kita Menghafalkan hadis Membahas kitab dan sebagainya Mengajar dan sebagainya Da'wah sebagainya Yang kedua Imam Syafi'i sendiri melarang dalam kitabnya Al-Um dan Al-Hakamul Quran Bahwasanya tidak boleh menta'zim Kuburan-kuburan orang yang salih Dia khawatirkan akan datang kesyirikan di dalamnya Jelas ini yang tertulis dalam kitabnya Mata mana mungkin Imam Syafi'i bertabaruk Kalau bukan karena ta'zim Kalau dia minta berkah berarti karena tak? Ta'zim bertentangan patuanya dan perbuatannya Kalla wa hasha Imam Syafi'i adalah orang yang disaksikan oleh para ulama besar Sesuai patuanya dengan kerjanya Kenapa kita masih memikirkan orang lain Ya melimpahkan amal pahala kepada orang yang sedang meninggal Toh kita sendiri masih kelabakan Ya diri mereka sendiri kelabakan Ketika tahlilan orang berbondong-bondong Tahlilan semua Pahalanya dari satu-satu orang itu Mau dilimpahkan kepada orang yang meninggal Seyakin itu kalian Ya Allah Selesai acara tahlilan Rokok-rokokan Kadang ketika pembacaan Zikiran atau tahlilan Atau apa namanya Yasinan Mereka ngobrol satu sama lain Bacaannya ada yang salah Ada yang begini Ada yang kurang beres Ada yang begitu-begitu Allah Ya beginilah teman-teman Kalau kita hidup di negeri Banyak orang yang mencari-cari dalil untuk pembenaran Tetapi tidak mencari kebenaran Ya akan seperti ini Akan seperti ini jatuhnya Sibuk mereka mencari pembenaran Oh pahalanya nyampe Iya kalau kalian meyakini Pahalanya nyampe Nyampe Tetapi apa Rasulullah tidak melakukan tujuh hari Bahkan sampai keempat Tidak ada yang melakukan Tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari Sampai seribu itu Gak ada Jadi ini memang adalah ritual-ritual Yang dilakukan Dibuat Baik teman-teman Coba kita langsung ke video saja Kita simak seperti apa Pernyataan dari Ustadz dan Kiai-Kiai ini Yang memberikan pernyataan Mengenai Hukum tahlilan ini Masyarakat Jangan langsung diperkenalkan Dengan Quran dan Hadis Terlalu berat Masyarakat Masak Masak misalnya itu Minuman kopi Langsung pakai ceret Dan harus pakai gelas Begitu Nah kalau maulid ini dihabus Tahlilan itu dihabus Amalan-amalan yang lain dihabus Pas kapan masyarakat awam bisa berkumpul bersama Membaca-bacaan tahlil dan sebagainya Mereka kan tidak sempat dengan pekerjaan bertani sehari-hari Mohon penjelasannya Beri hal-hal ini Bismillahirrahmanirrahim Ini kenyamana Orang Nihiel Orang Nihiel Perasaan Perasaan Bener Artinya Dalam beragama Terlebih maju Tani bang Nabi Nabi Apa Semana Untah Hari maju Orang bisa Polkompolo Sempat Setia Berarti Dalam agama Terlebih maju Nabi Hadis Supanya jelas Tegas Saya malah Kijia Andi Tersar dari Al Dari Al Benih Pertepakan Mosok Orang lain Orang awam Langsung Ngarak di Koran Hadis Pada Bingin Om Bitung Dari Kirit Kan Kulotot Culuk Ini Kisah Maksud Betul Penipu Penipu Seakan Akan Bisa Benar Iya Langsung Dari Cik Maca Maca Berdihar Kata Pilok Bisa Maca Apapun Suruh Ngerti Iya Saya Nggak Jika Orang Dekan Nika Merengis Ini Nggak Ki Seko Cak Adelil Koran Adis Canggih Puruh Supanya Tegas Rialakar Dateng Dari Allah Pantas Kok Ngharap Kau Kau Orang Awam Kadang Panci Dengan Sat Carana Adelil Koran Hadis Benih Kuala Ta'ala Dari Macarana Milih Kiai Semulang Koran Hadis Dari 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 Canggih Makas Sampai Lai Segera Ngakikih Kiyai Berdiri Koran Hadis Uyuh Kok Malah Jaya Bila Taduk Delilah Berdiri Tak Ke Bayan Sambi Minta Allah Adelil Koran Hadis Lebih Kok Kok Peng Dengar Kimele Si Adelil Koran Hadis Dari Sangat Sangat Setuju Saya Sangat Setuju Yang dimana Disini Ketika kita Membahas Mengenai Berdalil Dengan Al-Quran Hadis Pasti Langsung Ditengarai Wahabi Ya Kalau kita Dianggap Wahabi Wahabi Itu yang Ekstremis Tentunya Tidak Ya Wahabi Wahabi Tidak Seperti itu Tetapi Kalau Orang-orang Dituduh Wahabi Wahabi Saya Dituduh Wahabi Tetapi Mengikuti Al-Quran Dan Hadis Saya Tidak Keberatan Dipanggil Wahabi Dan Disini Beliau Ini Bukan Cuma Satu-satunya Orang Yang Menjelaskan Tentang Perkara Syubhad Ada Beberapa Ulama Juga Yang Berikan Statement Coba kita Simak Seperti Apa Penjelasan Dari Kayi Ahmad Zahro Tanggapan Beliau Mengenai Tahlilan Ustaz Ada Ini ada Ditirim Ke saya Ada Tahlilan Versi Atau Hukum Tahlilan Versi N.O. Tahun Dua 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 Dibu Eh Dua Dibu Tahun Dua Dibu 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 Itu Katanya Makroh Bahkan Tiga Hari Tujuh Hari Itu Bidah Apa Benar Wah Ini Sensitif Tapi Saya Katakan Juga Jangan Ada Yang Merasa Terjegung Saya Juga Tidak Menjelaskan Memang N.O. Kan Saya Meneliti Basu Sejak Tahun Dari Dua Dibu Dibu 1926 Sampai 1999 Yang Saya Teriti Memang Awal Awal N.O. Terutama Di Era Mbah Hashim Itu Seperti Itu Ikut Imam Shafi'i Lebih Kuat Dibanding Empat Matab Tiga Matab Dulu Itu Jadi N.O. Lebih Cenderung Matab Shafi'i Terus Sekitu Kalau Sekarang Imam Shafi'i Berpendapat Bahwa Hati Apalah Tidak Nyampe Allah Yang Nyampe Siapa Yang Pendapat Nyampe Itu Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bahambal Imam Malik Maw Kuf Abstain Abstain Jadi Imam Shafi'i Memang Berpendapat Tidak Nyampe Tidak Boleh Itu Yang Diikuti Awal Awal N.O. Tahun 2006 Apa Lagi 1.006 Nah Imam Shafi'i Saja Berpendapat Kalau Pahala Itu Tidak Sampai Ya Kalau Kita Disini Perkara Tahlilan Tidak Ikut Imam Shafi'i Tapi Ikut Siapa Namanya Ya Karena Apa Pasti Ada Teman-teman Ada Segudang Pembenaran Bagi Orang Yang Merasa Tahlilan 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 Nama Saya Bisa Melambung Kalau Saya Bisa Membela Dan Mengalahkan Orang-orang Wahabi Nama Saya Bisa Terkenal Bisa Dianggap Pahlawan Saya Ini Karena Bisa Mengalahkan Orang-orang Yang Menyatakan Tahlilan Itu Bisa Mendapatkan Tepuk Tangan Mungkin Ada Perasaan Seperti Itu Bagi Mereka Yang Getol Membenarkan Tahlilan Toh Yang Kita Pembahas Disini Bukan Perkara Tahlil Membaca Tahlil Tahmid Takbir Terus Membaca Solawat Membaca Yasin Dan lain Sebagainya Bukan Itu Tetapi Yang Dipermasalahkan Di dalam Hal Ini Adalah Ritual-ritual Tiga Hari Tujuh Hari Empat Puluh Ditentukan Hari-hari Itu Jadi Kalau Kita Misalkan Saya Punya Uang Dua Juta Sehari Satu Juta Berarti Dua Ya Boleh Teman Teman Tidak Harus Tiga Hari Tujuh Hari Nah Yang Jadi Permasalahan Ketika Ditetapkan Itu Ada Ketetapan Ada Ritual-ritual Tertentu Di hari-hari Tertentu Saya Pernah Ngalamin Bahkan Sampai-sampai Ada Akidah Yang Meyakini Kalau Setiap Hari Tahlilan Itu Almarhum Yang Meninggal Pulang Arwahnya Pulang Sampai-sampai Di kamarnya Itu Diberikan Makan Biar Makan Ada Sampai Seperti Itu Ada Tidak Perlu Disembunyikan Lagi Ada Sampai Keakinan Seperti Itu Seolah Roh Itu Teman-teman Bisa Keluyuran Kemana-mana Allah Ya Allah Kalau Orang Sudah Di Alam Kubur Kemudian Akan Dikembalikan Ruh Nia Buat Apa Allah Kembalikan Ruh Supaya Berroses Langkah Awal Hisap Tapi Hisap Yang Masih Istilah Ringan Menghadap Mungkarnakir Ada Beberapa Bertanyaan Yang Perlu Kita Jawab Saat Menghadapi Mungkarnakir Seandainya Kita Berhasil Lolos Dari Bertanyaan Dan Kita Bisa Menjawab Seluruh Bertanyaan Mungkarnakir Berarti Akan Kita Menikmati Kalau Lagi Menikmati Di Alam Kubur Bahagia Kuburan Kita Menjadi Taman Dari Taman Surga Buat Apa Ruh Kita Keluar Dan Diam Di rumah Kita Jawahnya Bisa Jalan-Jalan Kemana-mana Termasuk Mampir Ke rumah Dan Diam Di rumah Selama 40 malam Itu Semuanya Hanya Diberkirakan Atau Berkataan Orang Tapi Tidak Ada Dalil Pun Di dalam Quran Atau Hadis Ruh Kita Akan Diam Di rumah Kita Selama Sekian Malam Ruh Kita Berada Di Dalam Tubuh Badan Kita Saat Kita Dikuburkan Allah Kembalikan Ruh Kita Akan Menhadapi Mungkarnakir Kalau Anda Lagi Menikmati Bahagia Berarti Akan Merasakan Kenikmatan Tersebut Bukan Hanya Jasad Kita Tapi Jismani Dan Rauhani Kita Kalau Ruh Kita Terpisah Dan Dia Diam Di rumah Untuk Melihat Kondisi Dan Keadaan Di rumah Bagaimana Keluarganya Terus Kalau Ada Di antara Keluarga Ketika Ada Ruh Seorang Meninggal Dia Masuk Rumah Terus Ternyata Isterinya Nangis Setiap Malam Pasti Dia Sakit Hati Bukan Sakit Hati Sakit Ruh Apalagi Kalau Isterinya Nikah Kok Malah Tinggalin Aku Aku Meninggal Malah Kamu Nikah Berarti Ruhnya Lagi Sibuk Urusan Keluarga Ini Semuanya Tidak Masuk Akal Makanya Jangan terlalu Percaya Hal-hal Yang Aneh Kalau Kita Bahagia Di Alam Kubur Berarti Ruh Kita Akan Disibukan Dengan Kebahagiaan Kalau Kita Lagi Di Alam Kubur Disiksa Berarti Ruh Kita Akan Kesibukan Dengan Azab Lanjut Dulu Nanti Ngalur Ngitung Kemana Mana Kalau Saya Menanggapi Dulu Tahun 1926 Memang Iya Ada Rekamannya Ada Rekam Jejaknya Ada Dokumen Dan Saya Punya Dokumen Bahasa Masa Esam Sejak 1926 Sampai 1929 Saya Punya Iya Karena Beliau Bahkan 3 hari 7 hari 40 hari 100 hari Dan selesai Bid'ah Bid'ah Namanya Hukum Begitu Kemudian Melonggar Bid'ah Hassanah Bid'ah yang baik Kalau Sampai Bisa Ada Bid'ah Hassanah Nanti Akan Banyak Orang Bikin Bid'ah Bid'ah Hassanah Bukan Sarana Ingat Kalau Sarana Ini Seperti HP Dulu Kita Baca Al-Quran Di Musaf Di Buku Sekarang Kita Bisa Baca Di HP Ini Sarana Beribadah Teman-teman Ya Sama Halnya Kita Solat Di Atas Kapal Karena Tidak Ada Daratan Di Tengah Lautan Caranya Ya Kapal Itu Solat Di Kapal Itu Sarana Namanya Bukan Kreasi Beribadah Kreasi Yang Beribadah Ini Yang Dimaksud Ketika Ada Ajaran Baru Yang Dibuat Yang Tidak Dikerjakan Oleh Nabi Muhammad Tidak Pernah Dikerjakan Meskipun Kita Tahu Berbagai Macam Sunnah Ada Sunnah Yang Dimana Rasulullah Mengerjakan Sendiri Ada Sunnah Yang Dimana Sahabat Yang Mengerjakan Yang Dimana Ketika Nabi Melihat Seorang Sahabat Mengerjakan Sesuatu Tapi Itu Didiamkan Oleh Nabi Ada Karena Ada Nabi Bener Terus Nabi Berencana Seperti Puasa Syurah Itu Ada Puasa Setelah Itu Atau Sebelumnya Nabi Muhammad Berencana Untuk Berpuasa Itu Meskipun Usianya Tidak Sampai Begitulah Ada Sunnah Yang Diperintahkan Oleh Alisan Rasulullah Banyak Sunnah Nah Kalau Perihal Tahlilan Ini Rasulullah Tidak Pernah Mengerjakan Begitupun Para Sahabat Yang Dimana Ketika Kita Mengadakan Acara Acara Disitu Orang Iuran Apa Iuran Bawa Beras Bawa Telur Bawa Lauk Bawa Sayuran Dan lain sebagainya Diolah Setelah Orang itu Meninggal Lalu Dibuatlah Makan Makan Bersama Setelah Baca Al-Quran Jikiran Dan lain sebagainya Doa-doa bersama Makan Makan Bersama Selama 7 hari Begitu Jadi mereka Memang Mengadakan Acara-acara Makan Meskipun Tidak Acara Makan Paling Tidak Ada Rokok Tidak Perlu Ditutup Ya Ya Dibagi-bagikan Rokok Pasti Ada Setiap Tahlilan Di kampung Saya dulu Pasti Ada Rokok Kalau Di kampung Kalian Bagaimana Jawab Saja Pakai Nurani Teman-teman Ya Karena Apa Kalian Mengalami Itu Semua Ya Kalau Tidak Ada Rokok Ya Mungkin Ada Yang Begitu Intinya Banyak Mudorotnya Ya Banyak Mudorotnya Melihat Pergaulan Masyarakat Kemudian Melongkar Melongkar Rujukannya Tetap I'anutul Bayangkan I'anutul 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 Bukan Hadiah Pahala Tapi Berdoa Untuk Nyampaikan Doa Ini Juga Dari I'anutul 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 Banyak Kitab 159 Kitab Yang Dirujuk Itu 80% Dari I'anutul 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 Bahkan Kitab Um Hanya 6 kali Dirujuk Kitab Um Itu Kitab Imam Syafi'i Sendiri Itu Hanya 6 kali Dirujuk Selama Sekiran 10 tahun Itu Jadi Sekali lagi Soal Ini Yang Kita Yang penting Tidak Menjelah Dan Kalau Tahlilan Coba Yang Santun Yang Tidak Usah Kesuen Tidak Usah Kesuen Juga Kalau Ada Yang 3 hari 6 hari 7 hari Sebagainya Sudahlah Tidak Tidak Waktu Sudahlah Mereka Punya Keyakinan Yang Tidak Usah Dijelah Begitu Sekali lagi Yang Mau Tahlilan Monggo Yang Tidak Tahlilan Monggo Asa Tidak Saling Menjelah Pun Disini Kayi Amar Jaro Flexible Ya Teman Teman Kalau Mau Tahlilan Silahkan Kalau Kamu Yang Sudah Ya Tapi Jelas Disitu Ada Ungkapan Kalau Perkara tersebut Ya Bid'ah Bukan Harry Pras Yang Ngomong Ya Sama Seperti Saya Pun Demikian Ya Kalian Yang Mau Tahlilan Silahkan Saya Enggak Begitu Saja Gue Repot Dan KM Masyaro Bukan Satu Satunya Ada Lagi Teman Teman Baik Teman Teman Mungkin Itu Saja Yang Saya Sampaikan Di Video Ini Kurang Lebihnya Saya Bukan Banyak Kekurangan Saya Bukan Siapa Siapa Dan Saya Tidak Punya Apa Apa Kecuali Hanya Mengikuti Orang Orang Yang Saya Anggap Benar Orang Orang Yang Saya Anggap Warok Luar Biasa Zuhud Luar Biasa Krek Rekord Luar Biasa Jadi Kalau Kita Diberikan Pilihan Ya Pilihlah Suatu Yang Baik Terbaik Daripada Yang Baik Begitu Terima Terima kasih.